Intro Beginilah keadaan David. Pemuda yang merupakan karyawan gudang reparasi gas milik PT. Dara Energia Teknik ini masih terbanding lemah setelah mengalami kecelakaan kerja pada 15 November lalu. Kejadian ini diduga karena lemahnya safety perusahaan bagi para pekerja. Mirisnya menurut warga setempat pengobatan David sempat terbengkalai karena belum terdaftar pada BPJS. Semua BPJS tenaga kerja baru diurus setelah kejadian kecelakaan. Selain kejadian kecelakaan, warga juga mengeluhkan dampak dari berdirinya gudang reparasi gas tersebut yang berdiri di tengah pemukiman warga. Selain menimbulkan kebisingan akibat suara mesin, bau gas yang dihasilkan juga mengganggu kenyamanan warga. Terkait lokasi gudang yang berdiri di tengah pemukiman, Pak Lewi yang merupakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyampaikan bahwa perizinan berdirinya gudang reparasi gas milik PT Dara Energi Atending ini sudah lengkap. Mulai dari surat persetujuan warga, daftar hadir, hingga lampiran foto sosialisasi juga dilengkapi sebagai syarat untuk mengurus perizinan usaha. Perizinan lingkungan ini izin awal, yang harus dia miliki sebelum mengurus izin-izin lainnya. Seperti IMB, mungkin karena dia berhubungan dengan reparasi, mungkin ada dari Pertamina bagaimana syarat secara teknis dia mereparasi tabung. Tabung 3 kilo, 12 kilo, itu kan? Karena ada SMI-nya, dan itu Pertamina yang ininya kan? Mungkin sesudah mengurus ini dia juga harus mengurus itu. Sehingga usaha itu diizinkan oleh lembaga teknis, seperti mungkin Pertamina atau organisasi lain. Jadi, semaksud juga adalah ketiganya keselamatan pekerjaan dan lingkungan di situ. Kemudian dari dokumen ini sendiri kan dimulai dari sosialisasi yang harus dilaksanakan oleh PT Dara Energi Teknik itu sendiri. Sosialisasi terhadap masyarakat atau warga yang terdampak langsung di lokasi tapak proyek yang akan dilaksanakan. Sosialisasinya itu, dia harus mencari atau menggali dari masyarakat sekitar situ apa yang diinginkan di masyarakat, apa yang dikeluhkan selama ini. Mungkin ada dampak sekitar situ sebelum ada usaha dia. Ada mungkin masyarakat ini yang disampaikan. Mungkin sesudah itu pun dia mungkin ada tanggap apa keinginan masyarakat mungkin jadi kerja dan sebagainya. Apabila itu dilanggar, ada sanksi-sanksi. Andainya masyarakat, ada timbul sosial ya, dampak sosial terlukan masyarakat. Kemudian masyarakat mengadulkan ke kami, dan kita juga ada semacam bidang yang mengurusi pernaatan hukum, kasus atau aduan masyarakat. Nah, itu kita verifikasi ke lapangan. Kemudian secara teknis kita verifikasi apa permasalahannya. Kemudian kita ambil ke masyarakat yang terdampak karena itu. Lalu kita cari solusinya apa. Yang jelas, selagi dia ada di sini, harus melakukan pengelolaan, itu harus dilaksanakannya. Kita melakukan pengawasan, kita lakukan penegur teguran terhadap dampak yang dia laksanakan, harus dikelola dengan baik. Dan apabila itu tidak dikelola dengan baik, ada tahapan-tahapannya. Tahapan misalnya teguran tertulis, kemudian beberapa kali kemudian ada paksaan pemerintah sampai penutupan usaha itu sendiri. Ya, ini kan berhubungan dengan tabung ya. Ya. Dia punya standar tersendiri, karena berhubungan dengan selamatannya. Mungkin Pertamina atau lembaga lain harusnya juga secara reguler melakukan pengawasan terhadap reparasi dari tabung itu sendiri, sudah memenuhi SMP atau tidak. secara fisiknya sudah mengikuti standar atau belum. Itu sebenarnya juga lembaga teknis tertentu yang seharusnya juga melakukan pengawasan itu. Kalau sanksi itu tadi, yang paling berat apa Pak? Mulai dari teguran tertulis, apabila dia juga tidak memperbaiki apa yang menjadi kewajiban dia tetapi tidak dilaksanakan sehingga terdipu dampak negatif. Nah, agak paksaan pemerintah, paksaan pemerintah itu bisa paksaan pemerintah untuk segera memulihkan lingkungan, apabila itu tidak dilangkarkan, bisa juga sampai ke penutupan usaha. Apabila dia mencemari, silahnya dia mencemari, ada lagi, ininya itu ada pidana di Undang-Undang 3.2.29. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pengakuan warga yang mengatakan tidak adanya persetujuan dari warga mengenai perizinan berdirinya gudang. Bahkan Sugimin yang merupakan Ketua RT 26 Kelurahan Kenali Asambawah mengatakan hanya pernah dimintai persetujuan domisili dengan bahan yang diajukan tanpa menggunakan kop surat. Dan pada kenyataannya, semua berkas perizinan gudang reparasi gas yang didapati dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilengkapi dengan tanda tangan bahkan setempel RT. Tidak ada awal-awal mulanya izin dari saya, tidak ada. Saya tidak pernah diminta izin akan bangun. Tapi sesudah mulai berdiri, perusahaan itu baru menyatakan domisili-nya di RT 26. Ada saya sendiri ngasih domisili-nya itu dulu waktu baru-baru bangun. Dan masalah tanda tangan daftar hadir dijadikan bahan untuk usul amdal, itu kami sendiri dalam hal ini sangat-sangat tidak tahu kalau itu bakal terjadi. Karena seperti yang diterangkan Saudara Arianto itu tidak salah lagi memang begitulah kejadiannya. Kalau masalah keberadaan perusahaan itu dari awal saya tidak tidak pernah dilapori akan begini ini, ini, ini. Cuma sesudah dia tegak bangunan gedungnya, baru datang ke sini minta keterangan bahwa perusahaan darah energi tenis ini berdomisili di RT 26. Itu pun saya tinggal neken aja. Tidak ada saya buat konsepnya, tidak ada saya buat kopnya. Tidak buat bagaimana? Dari Pak Mawar sendiri. Sebenarnya Pak Mawar sendiri. Tidak ada kopnya sendiri ya? Ya, kalau kalau pun tidak kop itu hanya merupakan surat keterangan aja dari saya itu biasanya. Ya, surat keterangan. Warga juga mengaku sempat mengisi daftar hadir di pengajian rutin mingguan yang harusnya dilaksanakan di kediaman Mawardi yang merupakan salah seorang pimpinan PT Darah Energiateknik. Namun oleh Mawardi dialihkan ke gedung baru gudang reparasi gas dengan alasan yasinan untuk selamatan dan peresmian gedung baru. Dalam acara tersebut tidak dibahas mengenai sosialisasi perizinan usaha. Dan diduga daftar hadir yang diisi warga digunakan untuk memenuhi syarat dalam mengurus perizinan perusahaan tanpa sepengetahuan warga. Terkait kejadian ini warga meminta pihak yang berwajib untuk mengambil tindakan tegas. Ya, masalah dari awal sih acaranya ini kan acara tahlilan rutin warga. Jadi khusus warga RT26. Nah, di saat itu yang menarik kan saudara Bapak Mawardi karena Bapak Mawardi ini dia pengurus dari PT Gas tadi yaitu darah energi teknik tadi jadi acara yasinan ini dipindahkanlah ke acara selamatan gedung baru tadi gedung gas. Nah, waktu selamatan acara gedung gas ini tadi jadi masyarakat diminta untuk bikin daftar hadir. Satu persatu masyarakat yang hadir itu akhirnya menandatangani lah daftar hadir tadi. Seperti saya juga sudah ada. Nah, saya tidak tahu kalau ini memang dibikin untuk seperti izin dari masyarakat Hamdal izin Hamdal saya tidak tahu kan asalnya saya tidak tahu jadi setelah perusahaan ini berjalan kayaknya sepertinya masyarakat di dekat yang terutama dekat rumah lokasi pabrik itu kayaknya sudah kena imbas limba bau gas kayaknya masyarakat sekarang sudah tidak terima atas perusahaan ini akhirnya masyarakat ini menanyakan masalah izin Hamdal izin dari masyarakat ternyata memang tidak ada selama ini tidak ada saya pernah juga nanyakan sama Pak Irti jadi Pak Irti bilang tidak ada katanya untuk izin Hamdal ini karena masyarakat tidak pernah menyetujui izin Hamdal ini tidak ada itu sih yang kronologisnya dari Jambi Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa Terima kasih.